ya ada pertanyaan dari ikan kurnia sebetulnya ini pertanyaan ditujukan langsung untuk mas daus nanti juga teman-teman ataupun ya para teman penyaji juga bisa menambahkan untuk pertanyaannya saya sangat sepakat dengan analisa pemateri bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pihak pengusaha atau investor selain masalah perburuhan lingkungan liberalisasi pendidikan dan lain-lain akibat dampak dari undang-undang ini dan saya juga khawatir bahwa pertanian masyarakat kita akan berubah menjadi masyarakat industri seandainya undang-undang ini berjalan apakah berpotensi untuk merubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri mungkin seperti itu pertanyaannya Mas Jentaus dipilihkan apakah memang akan arahnya di tanah atau seperti apa Oke makasih Mas Agus makasih Mas Ikhwan ya saya kira ini ya proyeksi kedepannya tentang masyarakat Indonesia artinya begini saya melihat memang di undang-undang RUU ya RUU cipta kerja ini kalau tadi Mas ini menyampaikan Mas Ahmad tadi menyampaikan bahwa ini adalah sebuah omnibus ini tidak masuk dalam kira-kira undang-undangannya begitu ya kata-kala seperti itu karena yang dikenal di Indonesia itu adalah komodifikasi produk hukum ini juga nanti bisa menjadi sebuah pertanyaan saya ke Mas Ahmad ya terkait dengan posisi undang-undang ini di dalam hirafi perundang-undangan Indonesia begitu nah dia ini apakah pertanyaannya ini lebih ke perang hukum sebenarnya ke ini ke Mas Ahmad Jamaluddin ya apakah undang-undang ini setingkat sedikit ya di bawah undang-undang dasar karena dia dia omnibus ya atau setara dengan undang-undang yang lain gitu kalau memang setara dengan undang-undang lain kenapa dia kemudian menghapus menambah kemudian mengurangi dan juga merubah redaksi undang-undang yang lain di dalam satu undang-undang gitu artinya ini kalau dikatakan setara kenapa kok dia bisa menampung banyak undang-undang dan kemudian merehab pokoknya inilah ya mengutang-utang undang-undang sudah ada lah gitu nah kalau 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 tidak setara dengan undang-undang apakah setara dengan undang-undang undang-undang dasar saya kira pertanyaan kalau setara undang-undang dasar tinggi sekali ini posisi undang kira ini pertanyaan juga yang mau saya tanyakan ke Mas Agus Jamaluddin gitu lalu terkait dengan pertanyaan Mas Iwan tadi itu masyarakat Indonesia bagaimanapun adalah masyarakat agraris dan masyarakat maritim ya lalu kemudian ketika datanya begitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris dan kemudian sekaligus masyarakat maritim bahwa kenyataan bentang laut Indonesia itu lebih luas dari beda bentang daratan Indonesia itu adalah faktori Indonesia hari ini namun persoalannya adalah potensi sumber daya maritim dan sumber daya agraris itu tetap terkelola dengan baik nah sekarang muncul produk hukum di dalam ruuh ciptaker ini ketika ketika problem kita adalah belum mampu memaksimalkan potensi sumber daya maritim dengan panjang laut yang yang lebih panjang pada darat itu lalu kemudian belum mampu memaksimalkan potensi-potensi agraris muncul undang-undang cipta kerja yang berorientasi kepada usaha gitu sekiranya kalaupun memang salah satu poin yang yang diatur dalam sektor perizinan di undang-undang ini adalah perizinan usaha pertanian pertanyaan kita sudah sejak lama gitu pertanian saya kira itu adalah mata pencaharian paling awal hunting dan gathering di dalam dalam proses sejarah kehidupan manusia secara kalau kita lihat dalam bacaan mata antropologi lalu kemudian termasuk juga di di laut itu di sektor nelayan itu kan bagian dari hunting dan gathering sampai berburu apa yang sudah ada tidak membudidayakan lalu kemudian bagaimanapun ini memang menggiring masyarakat Indonesia kepada masyarakat industri apakah kemudian masyarakat kita akan menjadi masyarakat industri saya kira ini akan menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat Indonesia tapi catatan yang mesti kita catat adalah kelompok elit masyarakat Indonesia itu memang menggiring Indonesia itu menjadi negara industri supaya mereka leluasa supaya mereka leluasa untuk menjadi pemain-pemain elit di lebih-lebih di wilayah industri itu sehingga kemudian mereka lakukan apa kita akan aturan yang mempermudah mereka bermain di wilayah itu tapi pemainan mereka adalah normanya dulu kita perbaiki normanya dulu kita dalam terkutih bukan perbaiki dalam apa ya tapi kita amankan dulu lah bahasanya ya kita amankan dulu normanya supaya wilayah ini kita mudah bermain gitu tujuan apa tadi saya sudah sampaikan bahwa 40 persen lebih komposisi anggota legislatif di DPR RI itu terlihat lagi datanya itu itu ya dari pengusaha mereka bisa jadi direkturnya bisa jadi komisarisnya bisa jadi direktur utamanya dan berbagai posisi mereka di situ gitu nah jadi bukan tidak mungkin memang arahan mereka akan ke sana apakah kemudian masyarakat agraris dan masyarakat maritim ini akan tetap ada pastinya akan tetap ada kalau enggak makan kan orang-orang industri tidak akan makan karena bagaimanapun makanan pokok itu ada di sektor maritim dan sektor agraria itu tapi tapi komposisinya bisa jadi mengarah ke sana karena memang melalui diindustrialisasi inilah kemudian keuntungan bisa dilipat gandakan oleh pelaku-pelaku usaha kalau teman kita Ratna tadi menyebut keadaan kelompok berjuis dan kelompok perletak berjuis hanya dapat keuntungan yang berlipat ganda yang melalui proses industrialisasi tadi itu melalui proses perubahan barang dari barang mentah menjadi setengah jadi setengah jadi menjadi barang jadi kemudian barang perubahan-perubahan berikutnya saya akan sampai ke sana tapi lepas nanti kepada pilihan-pilihan masyarakat Indonesia karena memang normanya sudah dikitakan untuk mengarah ke tanah hingga lagi kemudian bagaimana mereka meletakkan norma ini ke arah tanah kita sebagai bagian dari masyarakat yang memahami ini arah ke sana ya tanggung jawab kita bersama untuk mengawal ini paling tidak ada keberimbangan antara apa namanya ya antara kebutuhan pelaku industri dengan kebutuhan tenaga kerja jangan sampai kemudian ada produk hukum yang seperti ini lalu kemudian semakin membuat kelompok kalau bahasa Barat tadi kelompok proletar itu semakin tergantung terhadap berjuis dan tujuan mereka kan ini aturan untuk menciptakan ketergantungan kelompok-kelompok proletar ini terhadap kelompok-kelompok berjuis ya kemudian diciptakanlah aturan-aturan yang kemudian melemahkan posisi-posisi kelompok tenaga kerja atau kelompok-kelompok proletar itu saya kira itu apakah akan sampai ke sana kemungkinan bisa saja terjadi karena dulu kita memastikan tapi perlindungan ini bisa jadi begitu karena urunan ini sudah sudah mengarah ke tanah saya kira itu oke terima kasih mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati